Jadi untuk yang guru nuran nanti kita ikut seleksi menggunakan SSCSN kembali Untuk yang lulusan PPK Prajabatan ini kita langsung akan dialirkan ya Dialirkan nanti menuju ke ruang talenta guru ini teman-teman Ruang talenta guru itulah merupakan sebuah sistem yang telah disiapkan oleh Kampd Buristek Untuk nantinya digunakan sebagai pengangkatan P3K Guru di tahun 2024 Tentunya hal ini merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman guru nuran yang tidak lulus P3K di tahun 2023 ini Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru bahwa saya sudah rilis sistem pengangkatan P3K Guru 2024 Tentunya teman-teman guru nuran yang tidak lulus di tahun 2023 ini Entah itu karena kalah perankingan atau mungkin tidak dapat formasi atau mungkin tidak bisa daftar Maka teman-teman nanti bisa ikut seleksia menggunakan sistem yang terbaru nantinya Nah apakah nanti kita itu termasuk dalam kriteria guru nuran yang diuntungkan Atau optipis lulus diangkat menjadi ASN P3K kedepannya Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya informasi ini kita dapatkan dari Kamde Buristek Yang ketika itu menyampaikan kebutuhan guru dan juga tendik di tahun 2024 Pasca revisi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN tanggal 6 November 2023 Ya mana seperti yang disampaikan oleh Kamde Buristek Bahwasannya visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan juga tendik Kedepannya itulah mengisi kebutuhan guru dan juga tendik yang berkualitas ya Disatuan pendidikan negeri secara tepat waktu dan juga menjamin kesejahteraan penghargaan pelindungan guru secara berkelanjutan Berdasarkan dari situasi saat ini yaitu pemenuhan kebutuhan guru itu belum berjalan dengan optimal Banyak juga guru honorer dengan kualifikasi akademik, kualitas dan juga kompetensi yang belum terjamin Dan juga honorer yang tidak terstandar Maka disusutlah untuk sistem rekrutmen yang nantinya akan diproyeksikan, dilaksanakan mulai tahun depan Dikarenakan penyebab yaitu perekrutan ASN yang serah terpusat setahun sekali Ini menyebabkan tingginya jumlah guru honorer Kemudian juga Pemda ini mengajukan formasi yang cukup minim ketika pendaftaran menjelang dibuka Itu merupakan beberapa hal yang tetap menjadi permasalahan Ini masih ada saja yaitu guru honorer Ya mana disini tentunya perekrutan yang diadakan setahun sekali biasanya Ini tentunya akan mempersulit teman-teman guru honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K Dan saat ini dari Kamdipuristek ini sudah memproyeksikan Yaitu kebutuhan formasi P3K guru dan juga tenaga kependidikan di tahun 2024 Tentunya hal ini juga merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman tenaga kependidikan atau tendik Baik itu penjaga mungkin juga tenaga administrasi ya Ya mana untuk upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2 tahun terakhir ini masih belum maksimal Yaitu baru 43,7% Guru yang telah lulus menjadi ASN P3K Dari formasi yang dibutuhkan adalah sekitar 1.200.000 Kemudian kebutuhan tendik ini juga belum diakomodir pada seleksi P3K 2021 maupun 2022 Makanya di tahun 2023 ini diperlukan ada 601.114 formasi Namun yang telah diajukan Pemda ini adalah hanya sekitar 30% ya Yaitu 296.059 Dan diproyeksikan penuntasan formasi P3K guru tahun 2004 nanti adalah sekitar 305.115 Inilah jika asumsi ya ini jika formasi P3K 2023 ini terpenuhi 100% ya Kemudian untuk yang teman-teman tenaga kepedirikan ini selain itu terdapat kebutuhan pemenuhan tendik lainnya Ini sebanyak 82.717 Jadinya disini nanti untuk di P3K 2024 ini adalah nanti formasinya itu sekitar 305.115 Ini merupakan sebuah angka yang besar untuk nantinya bisa mengakomodir kita Bagi yang belum lulus seleksi P3K guru di tahun 2023 ini ya Kabar gembira juga datang untuk teman-teman yang utamanya pelamar yang lulus passing grade Atau guru nurat lulus passing grade di tahun 2021 Bahwasannya disini dari total 193.954 PG 2021 Disini yang belum mendapatkan 2022 kemarin Ini adalah ada sekitar sekian Kemudian yang di tahun 2023 ini akan mendapatkan penempatan sekitar 50.248 Kemudian saat ini di tahun ini masih tersisa yaitu 12.279 Ini nanti akan berpotensi untuk diangkat di tahun 2024 nanti ya Betulnya nanti akan menggunakan sistem yang lebih mudah teman-teman Kabar gembira juga datang untuk teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan Baik yang sekarang sudah lulus yang nanti yang gak lulus setahun ini untuk seleksi P3K guru Maupun juga peserta PPG Prajabatan yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Ini adalah sudah diproyeksikan ya Yaitu untuk lulusan PPG Prajabatan Ini memang sebagai solusi untuk mengisi kekosongan guru Dikarenakan guru-guru yang pensiun Nah disini sudah dipaparkan ya untuk datanya Yaitu kebutuhan formasi ini adalah yang pensiun di tahun 2025 misalkan Ini pensiun 2026 itu ada 61.937 Kemudian kebutuhan formasinya berarti sekian Kemudian 2024 ini adalah ada 66.188 Kemudian kebutuhan formasi 66.188 Ini ada usulan LPDP juga nanti Kemudian disini untuk nantinya Teman-teman PPG Prajabatan juga akan bisa mengikuti seleksi di tahun 2024 Tentunya nanti akan lebih mudah teman-teman PPG Prajabatan Daripada teman-teman yang berstatus sebagai guru honorer Ya mana disini yang dijadikan dasar Itu adalah dasar guru pensiun tahun 2025-2026 Kemudian distribusi honorer di sekolah yang gurunya akan pensiun Ini nanti akan diperhatikan Kemudian peserta PPG Prajab 2023 Gelombang 1, gelombang 2 Ini akan diserap menggunakan kuota pensiun 2025-2026 Kemudian disini untuk yang P3K Antrian ASN P3K tahun 2023 Kemudian rekomendasi bidang studi vokasi yang dibuka di Direktorat PSMK Kemudian bidang studi yang ada antrian di ASN P3K Yang jumlahnya melebihi guru pensiun ini nanti tidak akan dibuka teman-teman Kalau misalkan teman-teman lulusan PPG Prajabatan Ketika nanti kita sudah lulus Nanti kita akan bisa langsung masuk ya ke sini Kemudian disini adalah merupakan ilustrasi Dukungan teknologi yang nanti akan mulai diterapkan di tahun 2024 Dan untuk sementara ini Rekrutmen kepala sekolah ini sudah menerapkannya teman-teman Jadi disini nanti ada yang namanya ruang virtual ya Yaitu ruang talenta guru Ini kalau misalkan di pembahasan kita sebelumnya Ini memang sudah dibaparkan oleh Kampung Kuristek di awal tahun ini Yaitu nanti melalui marketplace calon guru ASN Kemudian istilah marketplace itu diprotes oleh banyak pihak Masa guru kok seperti barang saja di marketplace itu kan Maka disini diubah namanya menjadi ruang talenta guru teman-teman Namun nanti disini nanti untuk sistemnya itu pun juga gak jauh berbeda Jadi kalau misalkan menurut ilustrasi dukungan teknologi tahun 2024 Maka nanti akan disediakan platform yang akan menghubungkan calon guru Dengan kepala sekolah atau suatu pendidikan Yang memiliki keusahaan guru Beserta memfasilitasi Kampung Kuristek dalam menempatkan guru dengan biasiswa Atau insentif ke daerah dengan suplai atau peminat yang rendah ya Nah jadi nanti untuk rekrutmen Itu adalah teman-teman yang guru honorer Ini adalah untuk yang 1A ya 1A itu teman-teman guru honorer Baik itu guru honorer baru maupun juga yang sudah terdapat podik Maupun juga teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K guru 2023 Teman-teman nanti disini mengikuti seleksi kembali ya Jadi teman-teman nanti akan guru mengikuti seleksi kembali di SSC ASN Melalui proses pendaftaran Kemudian pelaksanaan dan pengumuman kelulusan Ini terjadi di ekosistem BKN ya Melalui SSC ASN Nah selanjutnya disini nanti setelah kita lulus ya Ini data guru yang sudah lulus di SSC ASN Akan dialirkan ke ekosistem RTG sebagai pesuplai Nah teman-teman yang lulus seleksi nanti akan diarahkan menuju ke ruang talenta guru ini teman-teman Kemudian untuk teman-teman yang PPG Prajabatan Ini di poin 1B Teman-teman PPG Prajabatan Guru yang mengikuti pendidikan PPG Prajab Ini dengan biasiswa dan juga non-biasiswa Data guru lulusan PPG ini akan dialirkan ke ekosistem RTG sebagai pool supply Jadi untuk yang guru nuran nanti kita ikut seleksi menggunakan SSC ASN kembali Untuk yang lulusan PPG Prajabatan ini kita langsung akan dialirkan ya Dialirkan nanti menuju ke ruang talenta guru ini teman-teman Dan berikutnya setelah kita ini sampai di ruang talenta guru Entah itu guru nuran yang lulus seleksi maupun juga lulusan PPG Prajabatan yang sudah lulus UKMPPG Maka disini nanti kita masuk ke ruang talenta calon guru ASN ini Ini istilahnya kalau dulu itu marketplace calon guru sekarang diganti menjadi ruang talenta calon guru ASN Nah nantinya semua guru nuran yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan Dipersilahkan mendaftarkan diri ke dalam ruang talenta calon guru ASN Dengan adanya ruang talenta ini maka calon guru nanti akan fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar Tanpa harus menunggu perekrutan secara terpusat ya setahun sekali